Pemirsa viral di media sosial, sebuah insiden penganiayaan yang terjadi di Taman Wisata Hutan Kota Jambi melibatkan seorang siswi kelas 7 Madrasa Sanawiyah atau MPS swasta di Kota Jambi yang dianiaya oleh kakak kelasnya. Peristiwa yang terjadi pada hari yang tidak diungkapkan secara spesifik ini membuat orang tua korban melapor ke polisi. Korban yang diidentifikasi dengan inisial AM diketahui telah menjadi sasaran kekerasan fisik yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Menurut narasi yang beredar, awal mula peristiwa tersebut berawal ketika AM diajak oleh temannya CC untuk menghadiri acara makan-makan di rumahnya. Tanpa curiga, AM menerima tawaran tersebut dan berboncengan dengan motor CC menuju lokasi yang dijanjikan. Namun, keadaan berubah ketika CC tiba-tiba membawa AM ke hutan kota Jambi. Di lokasi tersebut, beberapa teman dan kakak kelas mereka telah menunggu. Apa yang seharusnya menjadi pertemuan menyenangkan berubah menjadi agenda kekerasan yang memilukan. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at info underscore peristiwa underscore Jambi terlihat AM dipukul, ditendang, dan dijampak oleh kakak kelasnya itu. Yang lebih memilukan, perundungan ini disaksikan oleh sejumlah siswa lain yang bukannya menghentikan kejadian tersebut, malah terdengar memprovokasi supaya penganiayaan terus berlanjut. Atas penganiayaan tersebut, orang tua korban AM telah melaporkan ke pihak kepolisian. Hal ini dibenarkan oleh power penun bithut Maspoda Jambi, Ibda Alam Syah Amir. Menurutnya, ibu korban telah melapor ke Polresta Jambi dan saat ini unit PPA Polresta Jambi sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk kasus perundungan, korbannya salah satu pelajar di Kota Jambi. Saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh unit PPA sejak sekiru Pohesta Jambi. Untuk telakon, unititasnya sudah diketahui oleh unit PPA. Saat ini masih dalam proses pemisahan dan penyelidikan lebih lanjut. Artinya, pihak korban sudah melaporkan? Untuk korban sudah melaporkan di Pohesta Jambi. Terpisah, Yuli, selaku ibu korban, mengatakan, setelah mengajukan laporan ke Polresta Jambi, pihaknya sempat diupayakan mediasi bersabat dengan keluarga pelaku. Namun karena tidak mendapat kesepakatan, maka pihaknya akan terus melanjutkan proses hukum hingga mendapat keadilan. Mediasi-mediasi satu, dua, tiga, baik Pak. Tiga kali mediasi, ya? Baru tiga kali. Mediasinya apa? Yang mengajak damai, tapi diketah damai itu kayaknya sudah ketemu, malah kita yang korban rasanya kayak mana, rasanya tersodot lagi itu, Pak. Tidak ada, diketah baik itu tidak ada. Dari para pelaku, ya? Iya, tidak ada, Pak. Malah kita rasanya kok kayak kita yang butuh dia, padahal anak kita yang sakit. Jadi, di mana keadilannya itu, Pak? Apakah karena kami orang tidak mampu, jadi macam ini? Sampai aku nangis, Pak. Oh, ya Allah. Aku bilang, kok anakku kayak ini, kok malah kita yang macam ini, ya? Aku bilang. Jadi harapannya ke depan? Dengan laporan itu, Pak? Ya, harapannya, yuk. Kalau bisa, anak-anak itu ditahan dulu, Pak. Ini karena apa, Pak? Ini penganiayaan, penculian, bukan sikit, Pak. Yang gebuknya lapan orang. Jadi, saya minta keadilan lah, Pak. Macam mana, Pak? Rasanya tidak puas rasanya kalau anak-anak itu, kalau tidak ditahan, Pak. Tidak dikasih efek jerah, Pak. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.